Pemerintah Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya vaksinasi di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Stasiun Bogor menjadi prioritas vaksinasi karena masuk kategori tempat dengan mobilitas tinggi. Pagi hari ini saya melihat pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Kota Bogor. Kita tahu Bogor adalah wilayah aglomerasi penyangga dari Ibu Kota Jakarta, sehingga interaksi, mobilitas semuanya tinggi. Oleh sebab itu, kita ingin memberikan prioritas baik bagi penumpang KRL, kemudian penumpang kereta api, juga para pekerja yang ada di stasiun untuk melindungi mereka dari COVID-19. Pemerintah Warga dan Pedagang Pasar Tanah Bank antusias mengikuti program vaksinasi COVID-19 masal di Blok F Pasar Tanah Bank Jakarta. Seribu dosis vaksin diberikan gratis kepada bahwa cerekat. Pemerintah Kota Jakarta Pusat beserta TNI Polri kembali menggelar program vaksinasi di Pasar Tanah Bank Jakarta Pusat. Tidak hanya pedagang ratusan warga sekitar Pasar Tanah Bank antusias mengikuti vaksinasi yang digelar sejak pagi hari. Seribu dosis vaksin diberikan gratis dalam program vaksinasi hari ini. Ya kalau target kita minimal hari ini di lokasi ini seribu, sekitar seribu vaksin. Ya untuk hari ini di lokasi ini. Terbuka untuk umum. Memang kita prioritaskan warga dan pedagang yang ada di sekitar sini. Tapi kalau memang ada masyarakat yang sambil lewat dia ingin dilaksanakan vaksin, kita akan layani. Rencananya kegiatan vaksinasi di Pasar Tanah Bank akan digelar selama sepekan ke depan. Kegiatan serupa juga akan digelar di delapan kecamatan di Jakarta Pusat. Saat ini ada di Tanah Bank karena memang ini tingkat intensitas masyarakat bertemu tinggi dan pusat ekonomi kita laksanakan di sini. Namun ke depan kita akan adakan di delapan kecamatan di Jakarta Pusat. Ditargetkan hingga akhir Agustus akan ada sebanyak 800 ribu warga yang telah divaksin di Jakarta Pusat untuk mencapai target herd immunity. Atau kekebalan kelompok di DKI Jakarta yang harus mencapai 7,5 juta warga. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Ainews melaporkan.